Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Saya akan memberikan Tips cara merubah Power crown 5002 wiset Ini yang mulanya tegangannya masih 110 Untuk merubahnya ke 220 Itu caranya mudah lor Enggak merubah trafo Hanya merubah jumper saja Kita lihat disini lor Nah, ditutupnya Disini sudah ada petunjuknya Ya Ini cara bacanya ya Disini ada tabelnya Ada grup 1, grup 2, dan grup 3 Dan disini ada tata letaknya Dari masing-masing ini Grup ini disini Disini ada tata letaknya Disini grup 1, grup 2, grup 3 Dan berada di Bagian depan ini lor ya Disini Kita langsung sebentar Disini sudah ada Ya, ada Pin 700 Pin 702 itu Tinggal kita lihat di tabelnya Oke, telur Langsung saja Ini akan saya praktekan Sekalian nanti Saya akan Uji Power ini masih Normal apa tidak Karena ini barang baru Datang dari USA ya lor Tekangannya masih 110 Mau dipakai di Indonesia Perlu dirubah ke 220 Tapi disini Petunjuknya hanya 100 volt 120 volt 200 volt 208 230 lor Kita buat di 230 Pada umumnya Standar Industrial ya Oke, langsung Akan saya praktekan Mulai dari Pin 712 Kita dari pin 712 Dengan grup 1 Grup 1 disini Jadi disini Tata letaknya ya 712 ini Berarti untuk Ke 230 nya Kabelnya warna Black Black itu hitam lor Ya, bukan black Wadah kerupuk Oke Oh, udah Disini sudah black Oke Untuk 711 nya Itu Non Non artinya Itu tidak ada 0 711 Non Bercanda lor Ya, biar tidak Sepaneng Rimba Eh, tolong dibantu Eh Anak-anak tolong dibantu Ini dulu Nah Oke Untuk pin 712 Agak sulit ini lor Yang masih perawan ini Masih sisa-sisa semua Rondo Rondo USA Dan perawan Rondo USA Bo Dan 711 711 Adalah kosong 711 Disini adalah kabel warna Putih Oke 724B 724B Warnanya biru Oke, benar Jadi yang dikosongi Ini kabel Pin nomor 711 Oke Lalu kabel warna putih Ini kita masukkan Ke pin 704 Tapi Tetap perhatikan Disini grupnya lor ya 704 Warna putih Tetap di grup 1 Jangan sampai kebalik Tapi kalau kebalik pun Tidak apa-apa Paling Power ini hanya Ini lor Secringnya Softstart ini Putus saja Gitu Tidak sampai kemana-mana Karena teknologinya Softstart Power ini sangat bagus sekali Proteksinya ya Jadi tidak perlu khawatir Semisal Jodok-jodok Hanya stikringnya saja Nanti beres Yang penting tidak badui Yang penting tidak badui 704 704 705 Kabel warna putih 704 Kabel warna putih Jadi ini warna putih Kita masuk ke pin 704 Masih dalam Grup 1 ya Begitu caranya Lalu Selanjutnya Pin 724 B Biru 707 Kuning Atau hitam Oh kuning Kuning hitam Berarti warna hitam Yang ada garis-garisnya kuning Pin 701 T Pin 70 Pin 707 Oke sudah Pin 707 warna hitam Pin 704 T 705 Warna Black green ya Kita ambilkan black green Berarti black green itu Hitam Hijau Ini Ini Yopi Inter Bahasa Inggris Penin Black green Kita taruh Di 705 Oke Anu Videonya Saya Jaga Aja Lor Ya Nanti Daripada Terlalu Lama Ini Mas Buah Banyak Sekali Ini Tabelnya Sekali Nanti Langsung Kalau sudah selesai Saya Pulak balik Semuanya Yang penting Intinya Seperti itu Tadi Lihat tabel Ya Sedemikian Disini ada Tata letaknya Jangan sampai Lihat grup 1 Itu terbalik ke Grup 2 Atau grup 3 Grup 1 Tetap perhatikan Tabel di grup 1 Ya Oke Saya jeda dulu Ya oke Next Selanjut Ini Saya Sudah Membaliknya Sekarang Kita Tes Power Ini Tidak Bisa Dites Menggunakan Bolam Tapi Langsung Loh Tapi Aman Tidak Apa-apa Oke Langsung Kita Tes Bismillah Oh Ternyata Power Trouble Yang Disini Signal Nyala Terus Untuk Channel A Yang Channel B Normal Yang Channel A Perlu Service Sini Loh Oke Kalian Tak Ajarin Ini Cara Membongkarnya Loh Ya Kita Lunggit Cepat Lunggit Kita Service Yang Channel A Ini Berarti Yang Rusak Oke Untuk Bersih Service Mungkin Nanti Tak Buat Di Video Lain Lagi Yang Penting Ini Intinya Adalah Cara Merubah Tegangannya Itu Tadi Loh Oke Dan Tegangan Sudah Terubah Power Sudah Fix Maksudnya Fix 230 Tapi Keadaan Ini Channel A Masih Trouble Tandanya Seperti Itu Tadi Ya Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Nanti Untuk Service Saya Upload Lagi Di Lain Video Biar Tidak Kepanjangan Oke Tetap Semangat Joss Tidak Lai Sampai Tidak